Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mampir di channel Hasan Alatas Kali ini saya akan membahas tentang Azab pemimpin musuh umat islam Bukan hanya musuh umat islam Tapi dia juga musuh kemanusiaan Kenapa? Karena pemimpin ini adalah pemimpin yang zolim Dia telah membantai banyak sekali orang-orang islam Dia telah membantai dan membunuh Berikut ini cuplikanya dari Ustadz Silahkan dilihat dulu sebelum saya bahas lebih lanjut Pemimpin sekuler dari Turki 6 bulan gak mati-mati Ada lagi yang lebih hebat lagi Bertahun-tahun Bisa dicari di Google Nampak gambarnya Perdana Menteri Israel Ariel Sharon Bertahun-tahun tak mati-mati Mati itu bukan kuasa kita Bisa kita mati kendak kita Yuhayi Waiyubi Allah menghidupkan Allah mematikan Berapa banyak orang mau mati Gak mati-mati Alhamdulillah sudah kita saksikan tadi Tentang Jadi topik bahasan kita Pemimpin yang zolim tersebut Yakni Perdana Menteri Israel Ariel Sharon Koma selama 8 tahun Kenapa saya katakan zolim Karena Dia banyak sekali Membantai dan bertanggung jawab Atas Pembunuhan Umat Islam Dan ini Israel ini Adalah penjajah Kenapa Karena dia Datang ke Palestina Palestina itu sudah punya rumah Sudah punya tanah Dia di Kemudian ke Palestina Kemudian dia Menyerang orang-orang Palestina Membantai Memperkosa Membunuh orang-orang Palestina Ibaratnya Dia masuk ke rumah orang Yang punya rumah itu Dibantai Dibunuh Diperkosa Dan Salah satu pemimpinnya adalah Perdana Menteri Israel Ariel Sharon Baik kita lihat dari sejarah Apa saja yang telah Dilakukannya di masa lalu Jadi Dia dijuluki sebagai Tukang jagal dari Beirut Kenapa dia dijuluki sebagai Tukang jagal dari Beirut Jadi Sejak 1978 Israel menduduki Libanon Dengan operasi Litani nya Hal ini didukung Ketika orang-orang Kristen Maronit Yang dipimpin Partai Palangis Dari Libanon Bersekutu dengan Israel Untuk memerangi Faksi PLO Organisasi Pembebasan Palestina Nah jadi Kemudian gara-gara ini Faksi PLO Dapat berakhir di Libanon Karena perpindahan Sekitar 100 ribu Pengungsi Palestina Ke Libanon Akibat konflik Palestina-Israel Bayangkan Dia sudah punya rumah Di Palestina Karena Penjajah Israel Mereka orang-orang Palestina Mengungsi Ratusan ribu Mereka diusir Dari tanah airnya Diusir dari Rumahnya Akibat konflik Palestina-Israel Karena itulah Israel Terus mengejar Nah udah-udah Mengungsi Masih dikejar juga Dan menghajar milisi Palestina PLO Hingga sampai Ke Libanon Termasuk dalam Kasus pembantaian Di kem Pengungsi Sabra dan Satila Ya Sabra dan Satila Sejarah mencatat itu Pada 1982 Berdasarkan Investigasi Komisi penyelidik Israel Ariel Sharon Bertanggung jawab Secara langsung Atas pembantaian Sabra dan Satila Di Beirut Barat Libanon Sebagaimana Laporan Majalah Luar Negeri Pada 21 Februari 1983 Pembantaian ini Menewaskan sekitar Ribuan orang Yang membuat Ariel Sharon Memperoleh julukan Sebagai tukang jagal Dari Beirut Jadi Masalah di Israel Dan Palestina ini Adalah masalah Kemunusiaan Dan juga Masalah agama juga Kita tidak bisa Mengabaikan bahwa Ada masalah agama Di Palestina Dan Israel Kental sekali ya Karena Banyak sekali Umat Islam yang Dibantai dan Dibunuh Dan Palestina Itu adalah Situs-situs Banyak situs Umat Islam Dia Berkaitan dengan Isra' miraj Nabi Muhammad S.A.W Berkaitan dengan Masjidil Aqsa Dan juga Israel Mendirikan Negara Di situ Atas dasar Agama dia sendiri Jadi Kental sekali Masalah agama Di sini Dan juga Jadi tidak bisa Dilepaskan Masalah kemanusiaan Masalah agama Di sini Baik saya lanjutkan Kenapa Ariel Sharon Ini disebut Sebagai Tukang jagal Dari Beirut Selain itu Ia bertanggung jawab Pada tragedi Pembantaian Kibia 13 Oktober 1953 Yang menewaskan 96 orang Oleh unit 101 Yang dipimpinnya Atas dua Peristiwa tersebut Sebagian orang Menjulukinya Sebagai penjagal Dari Beirut Kemudian Pada awal Tahun 2001 Sekitar Awal 2001 Ariel Sharon Menjadi Perdana Menteri Israel Pada awal 2001 Ia menantang Benyamin Netanyahu Waktu itu Secara politik Kemudian Dia terserang Struk Terserang Struk Pada 5 Januari 2006 Namun Pada 4 Januari 2006 Ia kembali Masuk ke rumah sakit Di rumah sakit Hadassah Ed Kerem Di Yerusalem Dan kemudian Di Cem Seba Medical Center Detail Has Homer Kemudian Dilansir Dari kabar Ariel Sharon Terbaring Koma Ia tersiksa Dalam Sekarat Menurut Komite Keuangan Neset Parlemen Ongkos Pengobatan Sharon Setiap tahun Sekitar 140 juta Dolar Atau Setara 4,25 Triliun Para dokter Pernah Memasukkan Ke ruang Operasi Untuk Dilakukan Pembedahan Ia memiliki Luka Membusuk Lalu Operasi Dilakukan Untuk Menyambung Bagian-bagian Ususnya Yang telah Membusuk Dan infeksinya Telah Menyebar Ke bagian Tubuh Lain Penyumbatan Yang terjadi Di otaknya Menyebabkan Kerusakan Di sekujur Tubuh Hingga Membusuk Nyawa Sharon Terancam Hari Berganti Pekan Pekan Berganti Bulan Sharon Tidak Lagi Dikabarkan Menderita Pendaraan Pada otaknya Hanya saja Berbagai infeksi Menyerang Organ-organ Tubuhnya Yang lain Secara Bergantian Ya Dari otak Infeksi Pindah Ke paru-paru Ke ginjal Ke dalam Darah Begitu Seterusnya Jantungnya Yang kemudian Yang diketahui Bocor Sejak sebelum Koma Ikut Memperburuk Keadaan Tim dokter Yang merawatnya Hanya menyampaikan Dua kabar Tentangnya Yaitu Kondisinya Memburuk Karena ada Gangguan Pada organnya Tapi tetap Dalam keadaan Koma Akhirnya 8 tahun Terbaring Koma Dinyatakan Meninggal dunia Pada 11 Januari 2014 Dengan Kondisi Mengenaskan Tubuh Jenazah Saat meninggal dunia Tak dipublikasikan Ke media Internasional Itu adalah Hukuman Allah berikan Di dunia Apalagi yang Sedang menunggu Di akhirat Karena dia adalah Pemimpin Yang zolim Pernah membantai Dan membunuhi Banyak Umat Islam Jadi Israel Ini adalah Penjajah Dan Palestina Dijajah Sebagaimana Amanat Pembukaan UDM 1945 Bahwa Penjajahan Di atas Dunia ini Harus Dimusnahkan Jadi kita Tidak setuju Dengan penjajahan Israel Dan Palestina Dan adalah Wajar Jika Palestina Fightback Atau melawan Balik Karena mereka Dijajah Jadi itu adalah Wajar Hal yang Sangat Wajar Jadi Ya Kita Mendukung Sebagaimana Kebijakan Luar negeri Indonesia Saat ini Bahwa Kita Tidak Menyetujui Dan kita Sangat Tidak setuju Dengan Segala Bentuk Penjajahan Termasuk Penjajahan Israel Ke Palestina Demikian Terima kasih Mohon maaf Jika ada salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh